Menteri Pemberdayaan Lingkungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI berkunjung ke tempat pengungsi warga yang terdampak longsor di Cimanggung, Kabupaten Sumedang. Dalam kunjungannya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak didampingi istri Gubernur Jawa Barat Atalia dan Bupati Kabupaten Sumedang meninjau pengungsian. I. Gusti Ayu Bintang Darmawati menjabat sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengatakan, yang harus diprioritaskan dalam situasi bencana ini adalah bagaimana perhatian terhadap pengungsi perempuan dan anak-anak. Pihaknya sangat mengapresiasi cepat tangga Pemkap Sumedang dalam mengantisipasi pengungsi. Dikatakannya hari ini ia hadir guna pendamping bagi para pengungsi sambil khususnya perempuan dan anak, di mana pihaknya akan mengadvokasi guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti diketahui bersama, bagaimana sulitnya menghadapi pandemi COVID-19, harus jaga jarak dan menghindari kerumunan, juga wajib pakai masker. Dijelaskannya saat ini sudah melakukan kerjasama dengan pihak Kementerian PUPR untuk memberikan kenyamanan dan aman bagi para pengungsi khusus perempuan dan anak. Terima kasih langsung, dan kami dari Kementerian Pemerintah Perempuan dan Pelindungan Anak, diadir pada hari ini tentu ingin memastikan. Kalau kita melihat daripada mandat, daripada undang-undang tentang buktanan, bahwa perempuan, apalagi ibu hamil, ibunya sui, anak, disabilitas itu adalah kelompok rentan yang harus dibebaskan dalam individu-indigasi dalam situasi bencana ini. Dan kami menyampaikan apresiasi yang sedikit tingginya, luar biasa gerakan daripada pendampingan dari provinsi, demikian juga dari Kabupaten, kalau saya melihat daripada pos-pos tenda-tenda yang ada di dalam situasi yang sulit ini, bagaimana kita memaksimalkan untuk jaga jarak, kemudian kemampuan kesehatan, pola-pola itu sudah dilakukan. Dan khusus dari kami, kami dari Kementerian Pemerintah 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 Terima kasih. Dan memberikan rasa yang aman pada perempuan yang ada di rumah Indonesia. Terkhusus pada hari ini kami ingin mengedukasi dan mengadukasi Kementerian Lembaga, demikian juga daerah berkaitan dengan kemungkinan kebukuan. Demikian Iwan Ingkig melaporkan.